Dibantu warga, aparat kepolisian sektor Cibadak, Lebak malam tadi menggerebek sebuah warung yang diduga menjadi tempat prostitusi dan peredaran minuman keras. Petugas menemukan ratusan botol miras yang sudah kosong. Keberadaan warung kopi ini diduga hanyalah kedok untuk mengelabui warga dan petugas. Pasalnya setiap malam, warga sering melihat banyak pria dan wanita yang keluar masuk di warung tersebut. Sepanjang malam, warung kopi tersebut juga selalu membutar lagu-lagu dengan suara yang keras, layaknya sebuah diskotik. Warga juga kerap menemukan botol-botol minuman keras yang berserakan di depan warung kopi tersebut. Warga yang resah akhirnya mengadukan kasus tersebut ke pihak berwajib. Warga Bopita Polisi segera bertindak untuk menutup warung tersebut.